Halo sahabat semua, dimanapun anda berada, jumpa lagi dengan saya, Mas Gumitir Oke sahabat, sekarang saya ada di depan gudang batako yang baru siap berproses untuk pencetakan batako awal, nah kita akan lihat ke dalam terkait dengan perkembangan saat ini. Kondisi untuk hari ini, ya pagi menjelang siang ini agak panas juga ya, karena tadi malam juga sudah turun hujan, kalau pagi ke siang ini biasanya langit kelihatan biru dan udara sejuk tapi sinar matahari cukup menyengat. Sebelum masuk ke gudang kita bisa melihat perkembangan terakhir, jadi ini selokan parit, ini sudah dibentuk lurus ke belakang, ini panjangnya sekitar 25 meter lebih ya, kelihatan sudah kering jadi sudah bisa dilewati ya, terlihat airnya cukup lancar mengalir. Sementara yang ini yang belum diapapakan ini nanti dibersihkan lagi, setelah nanti bersih baru dikasih tanah dulu, baru nanti dicor sambungan terus sampai ke belakang. Terima kasih telah menonton! Sementara itu tanah yang di depan gudang Patako ini, karena hujan ini sebagian masih becek, sebagian sudah padat mengeras ya, sementara pasirnya sudah beberapa hari ini tidak difungsikan, kelihatan makin padat juga. Baik sahabat, sekarang kita langsung melihat mesin yang kemarin sudah kita berikan informasi, jadi Pak Joko ini membeli mesin diesel baru, karena terlihat mesin yang lama ini kelihatan mungkin sudah terlalu sering dipakai lama, jadi lama-lama juga gak kuat juga, jadi mulai agak rusak. Nah, untuk mesin yang baru ini sudah terlihat terpasang dengan baik dan siap diperputar, kelihatan ini bannya sudah dipasang, kemudian ring tengahnya sudah terpasang, baut-bautnya juga sudah terpasang, dan sepertinya sudah dites untuk dibunyikan dan digerakkan. terlihat karena memang mesinnya baru ya mungkin lancar ini, ya mudah-mudahan nanti lancar seterusnya melihat mesinnya baru bisa bertahan sekian tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi memang mesin diesel ini memang dikhususkan untuk pembuatan press batako ini, karena sifatnya dia untuk memutar baling-baling ini, sehingga nanti proses pengepresannya itu biar cepat. Jadi menurut informasi dengan adanya mesin press ini, jadi nanti ketika membuat batako ini bisa diharapkan sehari bisa mencapai 1.500 batako lebih dengan adanya mesin ini. Yang penting karena mesin baru berarti nanti kinerjanya juga akan semakin mantap dan cepat. Terima kasih telah menonton! Nah seperti ini desain nano apa namanya mesin press batakonya, jadi sekali press batako ini akan dua batako akan muncul. Yang penting itu tadi material pasir dan semennya siap secara terus menerus, otomatis nanti pencetakan batakonya juga semakin cepat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sementara itu untuk mesin yang lama ini masih dalam proses perbaikan, apakah nanti diteruskan untuk dipakai sebagai cadangan atau pengganti, jika nanti yang baru ini harus istirahat jadi bisa bergantian. Terima kasih telah menonton! 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 Jadi sahabat kondisi siang hari ini seperti ini, jadi di belakang sana itu ada kandang kambing sama kandang sapi, dan di sini itu ada kudang batako yang sebentar lagi akan beroperasi. 내asiupid menonton! baik sahabat Semua dimanapun Anda berada demikian tadi informasi terkini, mudah-mudahan video ini bisa menghibur sahabat Semua, terima kasih sahabat, sampai ketemu lagi dadah selamat menikmati selamat menikmati